Halo guys, jadi pada video kali ini ada motor terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha All New NMAX Turbo Nah, motor ini versi tertingginya dari Yamaha NMAX Turbo Yang pastinya dari desain bodi-bodinya sudah baru ya, banyak perubahan gitu dari bodi depan sampai bodi belakang Dan tentunya sudah dilengkapi dengan YECPT, yaitu Yamaha Electronic CPT Jadi CPT-nya itu sudah elektronik bagian pulley depannya, sudah tidak pakai roller lagi Jadi digerakin pakai elektronik Mungkin teman-teman juga ada pada lihat mesin Yamaha NMAX terbaru ini di channel-channel lain yang sudah menampilkan mesinnya Seperti itu cara kerjanya Nah, untuk di bagian speedometernya Ini sudah mirip-mirip kayak Yamaha XMAX 250cc yang terbaru Untuk saklar sebelah kiri itu sudah banyak banget tombol-tombolnya Jadi berbeda seperti NMAX yang sebelumnya Jadi ini kan versi tertinggi dari Yamaha NMAX Turbo-nya ya Jadi sudah banyak fitur-fiturnya memungkinkan tombol-tombolnya juga makin banyak Dan ini tampak samping sebelah kiri Seperti ini Dan ini juga sudah dilengkapi dengan ABS Dan tentunya dari sparkboard-nya juga mirip seperti Yamaha XMAX terbaru Nah, disini ada logo Tek-Mac NMAX Nah, untuk bagasinya Tombol bagasi Atau knob-nya juga sama Ya, seperti model sebelumnya Dan ini bagasinya Cukup luas Cukup muat banyak nih Kira-kira sekitar 25 liter kapasitasnya Dan untuk saklar sebelah kanan Itu masih sama ya Seperti NMAX yang lama Cuma yang berbeda Saklar sebelah kiri aja Yang sudah banyak tombol-tombol Tapi yang bikin bingung dengan motor ini Adalah Namanya Kenapa harus turbo Dan Kata turbo itu Apa gitu maksudnya Yang jelas disini Saya juga Kurang paham ya Apa yang dimaksud dengan Turbonya itu Dalam Tanda petik Sedangkan disini Gak ada turbo Gak ada turbonya gitu Apa memang Ini adalah sebuah Apa namanya ya Apa ilustrasi Atau Mungkin Sensasi berkendara Seperti pakai turbo gitu Apa memang seperti itu Tapi harus diakui Yamaha terus Melakukan Atau Mengeluarkan Inovasi Terbarunya Yaitu Dengan fitur Yamaha Electronic CPT Yang ada di motor Yamaha NMAX Turbo ini Jadi Mungkin Segitu aja Video kali ini Terima kasih Teman-teman Yang sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Sekian Perturboan hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih